...terus dari Dinas UMD dan juga dari Kejaksaan Negeri Tepo. Jadi ini kerjasama Pak terhadap penerah dan pelayanan hukum terhadap masyarakat, terlebihnya kepada desa, agak bisa menyebabkan kepada masyarakat desanya. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tepo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di 12 kecamatan, yang ada di Kabupaten Tepo, informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 November 2023, kembali saya memberikan informasi. Dinas PMD Kabupaten Tepo, Gandeng Kejaksaan, dan bagian hukum Setia Tepo, Gelar Kegiatan Penerangan dan Pelayanan Hukum Pemerintah Kabupaten Tepo tahun 2023 di Kecamatan Ribu Penyak. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya hadir dalam Gelar Kegiatan Penerangan dan Pelayanan Hukum ini dari Dinas PMD yang langsung diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Tepo, lalu dari Kejaksaan, juga dari Sedda Hukum Kabupaten Tepo, lalu Bapak Sekwan, Sekcam maksud saya, Kantor Kecamatan Ribu Penyak, serta seluruh KADES yang ada di Kecamatan Ribu Penyak, Kabupaten Tepo, Provinsi Jambi. Perlu kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa Gelar Kegiatan Penerangan dan Pelayanan Hukum ini sendiri itu oleh PMD Kejaksaan Negeri dan Bagian Hukum Sintai Tepo ternyata sudah dan akan dilakukan ke kecamatan-kecamatan lain dan akan diikuti oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Tepo. Berdasarkan pantauan, acara berjalan dengan tertib lancar, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Tentang semuanya, mari kita ikuti wawancara berikut dengan bagian pelaksana daripada kegiatan penerangan dan pelayanan hukum pada hari ini. Itu saja, selamat sore, sukses selalu negeri, salam. Ijin Pak, terkait kegiatan hari ini, kabarnya tadi sudah di Ribu Ulu dan hari ini di Ribu Bujang. Sebenarnya ini kegiatan apa Pak Ijin, Pak? Ya, sebenarnya ini kegiatan penerangan hukum, dan juga pelayanan hukum, baik dari bagian hukum sekitar rakyat, dan juga dari Kejaksaan Negeri Tepo. Jadi ini kerjasama, Pak, terhadap penerangan dan pelayanan hukum terhadap masyarakat terlebihnya kepada desa, agar bisa menyampaikan kepada masyarakat desanya. Apakah ini akan dilakukan ke seluruh kecamatan dan desa di Angkabut Tepo, Pak? Ya, Pak, benar, Pak. Ini sudah dilaksanakan pada saat ini hampir enam kecamatan, Pak. Sudah enam kecamatan, jadi ini akan terus berlanjut, Pak, sampai semua kecamatan, Pak. Terima kasih atas waktunya sukses, Pak. Oke ya. Terima kasih.